Podcast Dialog Sobat SMP Halo semuanya, perkenalkan nama saya Artika Saridewi Sekarang saya adalah pelajar di SMA Negeri 3 Kabupaten Tanggerang Saya adalah KKR Nasional pada tahun 2020 Halo Oke, Daniel silahkan Halo semua, nama saya Daniel Budi Prakoso Saya pelajar dari SMA IT Smart Syahida Saya adalah KKR dari Kabupaten Tanggerang Halo semuanya Oke, KKR nih Sobat SMP ya KKR itu Kader Kesehatan Remaja Kader Kesehatan Remaja Jadi harus bisa merangkul nih ya teman-temannya Buat peduli kira-kira tentang kesehatan remaja itu seperti apa sih Nah Sobat SMP, kalau ngobrolin tentang kesehatan dan juga remaja Pasti nggak jauh dari pemenuhan gizi ya Sebenarnya seberapa penting sih pemenuhan gizi ini Atau perkuatan gizi ini dalam mewujudkan ketahanan pelajar Karena sebagaimana yang kita tahu Kalau untuk pelajar Pancasila sendiri memang membutuhkan banyak aspek ya Untuk bisa mencapai profil-profil yang dibutuhkan gitu Antara lain seperti beriman dan bertakwa Kebinekaan global Ada juga jiwa gotong royong Kemandirian, bernalar kritis dan juga kreatif Nah sebenarnya tadi udah diperkenalkan ya Tentang KKR atau Kader Kesehatan Remaja Kita nih ingin tahu dong KKR itu sebenarnya apa dan mungkin perannya apa sih di kalangan lingkungan sekolah gitu Boleh mungkin Artika dulu ya Boleh banget Kak Jadi menurut saya pribadi KKR itu adalah siswa yang dipilih oleh guru dan diberikan informasi ataupun pelatihan bahkan Dan seputar tentang kesehatan Kak Jadi kita tuh dilatih agar bisa untuk memberikan informasi kepada teman-teman kita Jadi kita sendiri bahkan keluarga Sehingga di lingkungan sekolah juga jadi lebih sehat dan tahu betapa pentingnya tentang kesehatan itu sendiri Kak Oke Nah kalau tujuan dari KKR sendiri sebenarnya apa sih Daniel dalam mungkin di kehidupan di lingkungan sekolah seperti itu Oke kalau untuk tujuan dari KKR KKR itu seperti menyampaikan kembali Seperti itu Jadi KKR itu kan seperti yang dibilang Artika tadi KKR itu adalah perwakilan dari perwakilan seperti itu Jadi perwakilan dari sekelompok orang Sekelompok orangnya itu apa sih Sekelompok orangnya itu bisa OSIS Atau bisa anggota organisasi seperti yang lainnya Seperti itu Dan untuk tujuan sendiri seperti yang tadi saya bilang tadi Menyampaikan kembali Menyampaikan kembali ke siapa Bisa ke warga sekolah ataupun orang lain Seperti itu Oke Nah tadi di awal nih ya Sobat SMP mungkin udah kece banget nih Pada perkenalkan diri sebagai KKR Nasional tahun 2020 Dan juga KKR Kabupaten Tangerang Nah sebenarnya kalau ada Sobat SMP yang penasaran Tadi udah dijelaskan ya Apa itu KKR dan tujuannya seperti apa Nah untuk bisa terpilih menjadi KKR sendiri Itu gimana sih Oke aku mulai dari aku dulu Boleh Jadi kalau aku masuk KKR ini enggak Kayak langsung ke KKR aja Kak Sebelumnya aku juga ikut Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang Pada tahun 2019 Jadi disana aku tuh ikut bagian poster Disana tuh kita diajak untuk mengunjungi TPA yang berada di Mau Disana kita mengelilingi TPA yang penuh dengan sampah Dan sehingga saya memiliki pemikiran gitu Kak Kenapa kita tuh sampahnya ternyata Abisnya disini Semuanya berkumpulnya disini Dan setelah bisnis itu saya memiliki pemikiran Dan kebetulan juga tim KKR di sekolah saya itu sedang ingin mengikuti lomba Kak Dan saya juga direkrut untuk mengikuti KKR ini Dan mulai dari sana saya mulai ikut untuk membuat video Oki Dan juga lomba Oki dan saya itu saya buatnya pribadi Oki apa tuh? Oki itu aplikasi yang dibuat oleh UNICEF untuk melacak menstruasi para perempuan Oke Dan disana saya mendapatkan juara pertama tingkat nasional sehingga membuat saya menjadi tim KKR Oke Tapi gak berhenti disitu aja sih Kak Setelah itu juga tim KKR dan saya juga membuat video mengenai aplikasi Oki Untuk mengedukasi teman-teman yang berada di Mongolia Oh Betul Berarti emang perannya banyak nih ya Banyak banget Kak Oke Nah kalau Daniel sendiri sebenarnya pada akhirnya menjadi kader kesehatan remaja Motivasi awalnya apa sih? Untuk Terima kasih Kak Untuk pertama kali saya terpilih menjadi KKR itu Sedikit berbeda dengan Artika Oke Untuk Artika kan melalui duta sanitasi Kalau untuk saya pada awalnya Pada saat saya kelas 8 SMP Kelas 2 SMP Saya dipilih oleh pembina OSIS dan juga kesiswaan Dari OSIS itu untuk KKR Dan untuk KKR ini hanya ada 5 orang Oke Seingat saya waktu itu ada 30 orang Untuk OSIS seluruh anggota OSIS Dan saya dipilih dari salah satu 5 orang tersebut Dan saya laki-laki sendiri Seperti itu Dan untuk motivasi Setelah saya dipilih menjadi KKR tersebut Yang dimana saya laki-laki sendiri ya Kak Pasti ada rasa bangga Ada rasa bangga tersendiri Yang bisa dibilang KKR itu mayoritas perempuan Oke Tapi saya bisa membuktikan Akhirnya menghapus stigma itu ya? Iya betul Jadi saya bisa membuktikan bahwa laki-laki juga bisa loh Untuk menjadi KKR Nah Kalau kita ngobrolin tentang tadi Prosesnya Artika gimana? Denil gimana? Setelah menjadi kader Kesehatan remaja Sebenarnya masing-masing tugas kalian nih Apa sih di lingkup sekolah dulu mungkin? Kalau arti Kak? Kalau di lingkup sekolah mungkin Karena sekarang saya di SMA Mungkin belum banyak begitu kegiatan Karena juga habis pandemi Dan untuk sekarang sih Saya masih lebih share-share ke teman-teman pribadi aja Atau UKS Atau bahkan PMR aja sih Kak Karena belum banyak kegiatan Dan lebih banyak kegiatan di SMP-nya Kak Dulu di SMP ngapain berarti itu? Kalau SMP sih banyak Kak Kita tuh kayak penyuluhan juga di setiap hari Jumat Ada keputrian Kita kasih informasi tentang gizi Anemia Tentang Pokoknya tentang seputar KKR deh Kak Oke di sekolah ya Betul banget Kalau Denil Kira-kira di sekolah Apakah untuk dari KKR ini Dia perannya hanya di sekolah aja? Atau ada di lingkungan keseharian juga? Atau gimana gitu? Oke Terima kasih Kak Fika Untuk ruang lingkup Mungkin bisa dimulai dari sekolah dulu Ataupun melalui teman terdekat dulu Jadi untuk memulai hal yang besar Dimulai dari hal yang kecil Betul Kak Fika? Menarik ya Dari hal yang paling deket dulu ya Iya betul Jadi dimulai dari ruang lingkup kecil dulu Seperti teman dekat Atau teman kelas Kemudian mulai nih Beranjak ke sekolah Ke warga-warga sekolah Dan lebih hebatnya lagi Kalau bisa kita bisa Mensebarkannya ke orang lain Yang ada di luar sekolah Seperti masyarakat Ataupun keluarga deh Gitu Sama kegiatannya juga penyuluhan Tentang anemia dan lain-lain Macem-macem Macem-macem ya betul Ada penyuluhan Kalau saya itu Mengkampanyekan kembali Mengkampanyekan kembali Tentang apa tuh? Jadi ada seminar Yang saya ikuti dengan teman-teman KKR saya Ada 4 orang lagi Saya mendapatkan informasi dari seminar tersebut Saya meng-share kembali Ke teman-teman yang ada di sekolah saya Mulai dari kelas 7 Kelas 8 Dan kelas 9 Seperti itu Oke Ini makin menarik ya Sobat SMP Tentang dunia per KKR-an ini Nah sebenarnya kalau Udah menjabat Atau udah jadi kader KKR ini Sejak tahun 2020 Boleh gak sih diceritain Sama Sobat SMP nih Tentang suka-duka dari Menjadi KKR ini sendiri Ini dulu mungkin silahkan Untuk suka Seperti yang saya bilang tadi Ada rasa bangga tersendiri Apalagi yang bisa dibilang stigma tadi KKR itu hanya perempuan Mayoritas perempuan Tapi laki-laki juga bisa Ternyata enggak loh Gitu Kak Jadi ada loh cowoknya Gitu Dan buat kalian semua Kalian bisa menjadi KKR Entah itu laki-laki Ataupun perempuan Seperti itu Dan untuk dukanya Ini tergantung Masing-masing pribadi orang ya Ada yang menganggap Jadi KKR itu Ikut kegiatan banyak Itu capek Melelahkan Gitu Kalau untuk diri saya sendiri sih Benar Ada capek Sedikit aja Jadi Bisa seimbang lah Capek Sama apa yang didapat Berarti enjoy ya Sama kegiatannya Saya selama ini sih enjoy aja sih Kalau buat Artika gimana nih Apalagi sampai ke nasional Itu plus minusnya Atau suka-dukanya apa sih Jadi KKR ini Pasti ada dong KSuka-dukanya Kalau sukanya sendiri sih ya Saya menambah banyak-banyak kegiatan Dan juga menemukan relasi-relasi baru Dan juga karena KKR ini kan Team ya Kak Gak sendiri kan Jadi kita kayak Kerjasama Bareng temen-temen Kumpul itu seru banget Dan kita gak bakal berasa capeknya Dan bener banget Tadi kata Daniel Minusnya itu adalah Capek Dan ada rasalah Itu pasti ada Tapi karena dibawa enjoy Sama kita Sendiri itu bakal hilang Gak kerasa Gak kerasa banget Kak Oke Nah kalau ngomongin KKR nih Selain dengan adanya pemilihan tadi Sebenernya Kalau menurut pribadi Daniel dan juga Artika Merasakan gak sih Seberapa pentingnya Atau Seberapa sih urgensi Adanya KKR ini Dengan Realita Mungkin kondisi kesehatan Pelajar temen-temen di sekolah Gitu Artika Kalau dari saya sih Penting banget ya Kak Karena remaja ini kan Ilmu tentang gizi Pasti mereka sudah tahu Tentang gizi Tapi mereka tuh Gak menerapkannya Di kehidupan sehari-hari Oke Dan faktanya Mereka malah hanya tahu Tapi tidak menerapkan Jadi peran kita di KKR ini Menginformasikan Dan mengajak mereka Untuk mengikutinya Kak Dan kita juga seperti Kampanye-kampanye Dan juga hari Jumat itu Ada keputrian Kan kita juga Seperti memberikan Pil tambah darah Itu juga aksi nyata Jadi merekanya juga Langsung mengikuti Kejadiannya Di tempat itu juga Kak Jadi sehingga Pelajar-pelajar di SMP Di lingkungan sekolah saya Bahkan di luar Itu bisa tahu Betapa pentingnya ilmu gizi Dan menerapkannya Di kehidupan sehari-hari Jadi raising awareness Dengan mungkin Teman-teman lingkungan terdekat dulu ya Iya Lingkungan terdekat dulu Kak Oke Nah kalau tadi Mungkin Daniel juga udah ngomongin Orang-orang Orang taunya KKR ini cewek Tapi cowok juga bisa loh Nah gimana sih Sebagai pandangan laki-laki Ngeliat Kondisi kesehatan Di lingkungan sekolahnya Kalau artikan tadi kan udah nih Tentang sanitasi Keputrian segala macem Kalau dari sudut pandangnya Daniel gimana sih? Untuk kearah laki-laki Tentang kesehatan itu Ada dua tipe Kak Ada yang memperhatikan Ada yang bersikap Tidak peduli Seperti itu Dan berdasarkan saya yang saya temui ya Dari saya kelas S DSM PSMA Itu rata-rata Tidak memperdulikannya Karena Terlalu berpegang teguh pada Cakep itu prinsip loh Apa prinsip? Cakep itu relatif loh Jadi Berpegangan pada itu Seperti itu Jadi tidak Bukannya sedikit ya Yang memperdulikan ya Tapi Lebih banyak Atau rata-rata Itu tidak memperdulikannya Seperti itu Oke Nah ini tadi kita ngomongin Seputar kesehatan Sobat SMP ya Di lingkungan sekolah dulu Nah sekarang kita Back to the topic ya Tentang Kesehatan gizi mungkin Ketercukupan gizi Kalau dari sudut pandang Ada-ada sekalian nih Yang mungkin masih Berjibaku sama lingkungan sekolah Kemarin setelah pandemi Kira-kira gimana sih Kondisi kesadaran Atau pribadi masing-masing sendiri Udah sadar belum Tentang Gimana situasi gizi Atau status gizi masing-masing Kalau dari artika gimana? Kalau sekarang sih Saya sadar banget Kak Dan menerapkannya banget Karena kalau misalkan gizi kurang Itu kita Pasti tidak sehat Dan jika kita tidak sehat Pasti kita tidak bisa Menjadi pelajar Pancasila Yang sehat Betul Nah kalau Daniel Kira-kira Pribadi sendiri gimana? Dan mungkin Kalau lingkungan teman-teman Di sekolah gimana sih Udah pada sadar belum? Tentang angka gizi ini Udah mencukupi belum sih? Baik Kak Untuk Pada saat saya kelas 7 ya Kak ya Itu Saya sebelum masuk OSIS Sebelum saya jadi KKR Itu benar Gak memperdulikannya Jadi seperti itu Jadi mungkin ke bawah SD ya Kak ya Dikasih makan banyak Kita terima-terima aja gitu Kak Kepati kenyang Enak gitu kan ya Betul Jadi pas saya masuk KKR ini Masuk kader kesehatan remaja Dan mengetahui tentang Isu gizi yang cukup Untuk remaja Mulai tersadar Mulai tertampar Kak Ibaratnya Seperti itu Jadi Oh ternyata saya harus ini loh Saya harus cukup loh Gizi sini-ininya Kan gizi banyak ya Kak ya Gitu Biar apa sih Gizi kita terpenuhi Jadi biar Tidak munculnya banyak penyakit Betul Seperti itu Untuk Oke Oke Untuk Tambahan sedikit ya Kak ya Boleh silahkan Untuk teman-teman saya Yang di SMA Rata-rata sudah sadar Udah sadar? Benar Oke Jadi itu Memperhatikan badan lah Memperhatikan Apalagi sekarang banyak Hashtag body goals Gitu ya Betul Betul banget Kak Jadi paparan media sosial ini Ada untungnya juga ya Orang jadi termotivasi Seperti itu Nah sobat SMA Seperti yang kita tahu nih Mungkin kalau di usia-usia sekarang Orang tuh lebih bisa masuk Gak dengan cara lecturing Atau menggurui Tapi dengan pendekatan yang lebih friendly Dengan Ya tutur sebaya Ya mungkin gitu ya Nah sebagai Kader kesehatan remaja Gimana sih cara Mungkin Artika dan juga Daniel Masuk ke dalam teman-temannya Dan Katakanlah Menyebarkan Betapa pentingnya Kesadaran Akan ketercukupan gizi ini Kalau dari Artika gimana? Oke Kak Kalau waktu SMA itu Aku mulai pendekatan Dari teman-teman aku Yang ada di PMR dulu Kak Oke Jadi kita mulai ngobrol-ngobrol Sharing-sharing info tentang gizi lah Atau apa gitu Seputar ke KR Dan setelah kita mulai akrab Dan udah mulai cocok nih Kak ya Istilahnya Kita mulai Minta ke guru Jadi selain lisan Ada juga visual Yang bisa dilihat oleh para siswa Dari dinding-dinding sekolah itu Kak Oke Jadi pertama Emang menarik hati dulu ya Harus Kak Bikin mereka tertarik dulu Dengan isu kesehatan Dengan isu ketercukupan gizi Biar mereka pada akhirnya Tertarik buat Cari tau lebih dalam lagi Betul Kak Kalau Daniel gimana di sekolahnya? Apalagi cowok nih kan Kalau cowok gimana sih? Kan rata-rata cuek nih Tapi akhirnya harus peduli Ini gimana nih caranya? Oke Jadi awalnya Ya seperti yang disini bilang tadi Saya mulai dari teman dekat dulu Kak Jadi kalau tadi arti dari teman PMR Kan otomatis teman PMR itu ada dari banyak kelas ya? Betul Kalau saya dimulai dari teman kelas dulu Kak Dari teman kelas? Saya bareng Ibarat apa ya? Geng Kak Oke Geng Circle ya Circle ya Circle sih Orman yang sama saya circle Dan circle saya itu cukup luas Kak Untuk di kelas Jadi semua cowok itu gabung jadi satu Oke Dan Namanya karakter orang beda-bedanya kayak Ada yang kelebihan gizi Ada yang gizinya cukup Malah ada yang kurang juga Kak Nah dari mulai dari situ Mulailah membahas-bahas kayak penyakit kayak obesitas Termasuk obesitas kan termasuk kecukupan gizi ya Atau kelebihan gizi seperti itu Nah teman saya ada salah satu Dia tuh Mungkin Apa ya? Pengen punya badan kayak teman yang lain gitu Kayak cukup gizinya Nah itu Dia mungkin minder Seperti itu Cowok bisa minder loh Bukan cuma cengoknya loh Cowok juga bisa ya? Iya bisa Insecure Insecure Iya betul Cowok juga bisa insecure tau Jadi Dari badan Dan mulai membahas tuh Nah Ada teman saya yang berubah Yang tadinya Bener-bener gemuk Sekarang badannya jadi kayak saya Itu beneran Bener ada Kak Jadi ada motivasi tersendiri ya Betul Jadi ibaratnya untuk ketercukupan gizi ini Menyerangnya terkadang tuh Kalau yang kelihatan kan hanya fisik Tapi secara gak langsung mental tuh juga kena ya Betul Betul Kak Terbangun Kak Terbangun Termotivasi Nah kalau kita ngomongin lagi tadi mungkin dibahas sama Daniel ya Tentang ada orang yang gizinya cukup Ada yang kurang Bahkan ada yang over Ada yang kelebihan Tapi kalau di lingkungan masing-masing Baik Artika maupun Daniel gitu Isu yang paling happening Yang paling hangat lah Diperbincangkan teman-teman seusia kalian Tentang kesehatan dan tentang gizi Ini apa sih? Kalau dari Artika mungkin? Kalau aku sih ya Karena aku juga sebagai remaja putri Kak Dan lingkup aku juga kurang jauh dari MKM juga Kak Karena aku juga duta MKM MKM apa tuh? Manajemen kebersihan menstruasi Manajemen kebersihan menstruasi Oke Iya jadinya Cangkupan aku tuh kurang jauh-jauh jadi keputrian Anemia Dan pentingnya gizi untuk anemia Karena jika kita kekurangan gizi Anemia itu juga pasti bisa menyerang Kak Khususnya juga remaja putri di sekolah saya itu Banyak sekali juga yang terkena anemia Dan mukanya jadi sering pucat atau sering pingsan begitu Kak Jadi topik yang paling hangat di sekolah saya khususnya Bagi saya penggeraknya itu adalah anemia Kak Anemia tuh masih jadi yang paling trending lah ya Betul Kak Kalau di kalangannya Daniel nih Baik teman cowok ataupun mungkin sempat denger juga Desus-desus dari teman-teman cewek Aduh ngobrolin apa sih tentang gizi, tentang kesehatan Itu apa yang diomongin? Oke untuk sepantaran laki-laki saya Teman-teman laki-laki saya Tadi tentang penyakit kelebihan berat badan Dan kekurangan berat badan Dan untuk ciwi-ciwi nih Kak Ciwi-ciwi Ciwi-ciwi Dan untuk ciwi-ciwi itu kan ngeliat Cowok kan bentuk dari postur ya Postur dan juga body goals Dan muka juga ya Soalnya gak bisa liat dalemnya langsung dong Gak bisa liat hatinya langsung Keliatan langsung dari luarnya dulu Iya betul Otomatis cewek ngeliat dari luar dulu kan Nah mulai dari situ Mungkin seperti yang tadi Termotivasi yang teman saya tadi Itu bener loh Dari dari gemuk Itu jadi seperti saya badannya Dan dia lebih tinggi dari saya Saya juga gak ngerti kenapa bisa gitu Kak Mungkin dorongan gitu ya Semangat Kak Dia pasti dalam hatinya itu ada motivasi Kenapa saya harus kayak gini Kenapa saya harus berubah badan saya Dan kenapa harus saya bisa gizi saya tercukupi Seperti itu Kak Apalagi emang masih dalam masa pertumbuhan ya Betul banget Kak Masih bisa lebih tinggi Dan membentuk apa lah ya Body goals yang diinginkan Seperti itu Jauh banyak tau Kak Yang banyak pengen kayak gitu Wah Apalagi cewek Aduh Sekarang lagi happening banget tuh ya Hashtag body goals Ada yang ngegym Ada yang jaga makan gitu Tapi sebenarnya Buat bisa mendapatkan body goals itu sendiri Kalau yang kita tahu mungkin di social media kan Ya banyak ya influencer Dengan serangkaian kegiatan ngegym Makanan ada yang pakai quinoa Ada yang salmon Ini itu segala macam Sebenarnya sesulit itu gak sih Kalau menurut kalian sendiri Mungkin arti Kak dulu Kalau menurut saya sih Mungkin sulit sih Enggak ya Kak Karena kan kita juga ada alternatif lain Mungkin Kak Untuk kalau makanan Mungkin kalau yang selebritis itu Makanannya mungkin yang lebih high class Mungkin kita juga ada Alternatif lain Kak Seperti tempe Tahu juga bisa loh Pengganti protein Bukan hanya lauk-lauk yang tinggi Dan juga kalau untuk olahraga ke gym Kita juga bisa Seputar lari Jogging Sekitar keliling rumah Atau bahkan olahraga senam aja Di rumah liat video handphone Juga bisa Jadi kalau Jadi menurut saya sih Enggak usah diharuskan Seperti orang lain Jika kita punya cara sendiri Yang lebih mudah Dan lebih simple Kenapa enggak Benar Nah kalau keseharian nih Daniel Kira-kira untuk bisa membentuk Enggak cuma body goals aja Tapi kepribadian juga Yang lebih sehat Atau Pikiran Yang lebih refresh Itu ya Itu Penting gak sih Kita membentuk pola hidup Yang juga oke gitu Itu benar-benar berpengaruh Jadi kalau semisal gizi kita tercukupi Yang seperti kita bahas sekarang ini Jadi kita bisa berpikir selebih kritis Kita bisa berpikir panjang Dan bisa memicu kekreatifan kita Yang ada dalam diri kita Nah untuk bernalar kritis Dan juga kreatif ini Itu juga termasuk dalam profil Pancasila loh Oke Jadi ada bernalar kritis Dan juga ada berpikiran kreatif Itu bisa tercapai Tapi dalam satu syarat Gizi harus tercukupi Seperti itu Gizi penting ya Sobat SMP Dan itu tadi Mungkin gak perlu susah-susah Makan salmon Beras merah Segala macem Kita juga perlu mempelajari Mungkin porsi makan Protein itu bisa sih Alternatif yang lebih mulai didapatkan Tapi juga tetap bergizi tinggi Betul banget Oke Nah ini kayaknya emang Knowledge capacity buat gizi Pergiziannya udah oke banget nih ya Teman-teman dari KKR ini Nah ngomongin tentang proses Berproses di dalam KKR Kira-kira Menurut Artika sendiri Dan juga Daniel Apa sih nilai-nilai Yang harus dimiliki Oleh seorang kader kesehatan remaja Artika Kalau menurut saya itu Dan setelah saya alami sendiri ya Kadi KKR Menurut saya sikap yang perlu itu adalah Berpikir kritis Dan juga kreatif Kenapa berpikir kritis? Karena kadang-kadang di KKR itu juga Ada suatu masalah Yang kita harus respon dengan cepat Dan juga tepat Kak Jadi menurut saya Berpikir kritis itu juga sangat penting Dan kreatif Karena jika kita ingin Men-share sesuatu ke teman kita Atau ada penyuluhan Atau apa Kita juga harus cermat Dan menarik audience Agar mereka juga Mau ikut dengan kita Kak Mau dengerin ya Dan ada satu lagi nih Kak yang penting Karena kita ini tim KKR itu tim Gak kerja sendiri Dan juga gotong royongnya Juga harus dipertimbangkan banget Kak Karena kita gak boleh kerja sendiri di KKR Kita harus selalu bersama Dan gotong royong sih Kak Oke Dan itu tadi Ada dalam profile karakter Pancasila Pancasila Betul banget Berkesinambungan banget nih ya Sobat SMP Nah mungkin kalau Daniel Ada gak sih yang ditambahin Atau sama persis Dan gimana Cara untuk memperkuat karakter itu gitu Sebagai KKR Oke Untuk sebagai KKR Untuk memperlengkap Apa arti dari KKR Kita harus punya 6 sifat tadi 6 sifat profile Pancasila Ada bertakwa kepada Tuhan Dan berakhlak mulia Ada berpikir secara kritis Ada mandiri Kreatif Gotong royong Dan berkebinekaan global Jadi Bercuma kalian KKR Tapi kalian gak punya 6 sifat tersebut Sifat profile Pancasila Jadi Kalian cuma dapet Titlenya doang KKR doang Tapi kalian gak menerapkan Sifat tersebut Sama aja Karena yang penting Sebenernya implementasinya ya Betul banget Biar punya peran nyata gitu Betul Terutama buat diri sendiri Nah dari 6 profil Pancasila ini sendiri Mungkin keterlibatan Daniel Maupun Artika di KKR Ini gimana sih Cara untuk bisa memperkuat gitu Karakter-karakter ini Dalam diri kalian masing-masing Mungkin Artika dulu Kok dari saya sih harus Ditekunin terus nih Kak Dan juga harus punya kemauan Dari diri sininya Untuk terus berkembang Lebih maju lagi Jadi sehingga Dengan saya punya tujuan Ingin jadi lebih maju lagi Dan juga kegiatan saya Juga positif Juga ingin membantu Teman-teman semua Sehingga membuat saya jadi Ingin sekali Mengembangkan Profil-profil Pancasila ini Kepada diri saya Sehingga masih Sifat-sifat Pancasila ini Melekat pada diri saya Dan akan terus berkembang dong Kak pastinya Oke jadi dari diri sendiri Baru disebarkan ke orang lain Betul Kalau Daniel gimana nih Jadi untuk saya Bener banget yang dibilang Artika tadi Jadi Untuk sebagai KKR Kita tidak boleh merasa cukup Gitu Kak Jadi kita harus mengeksplore Hal-hal baru Dan sebelum kita Menggurui seseorang Atau menggurui orang lain Kita harus bisa memimpin Diri kita sendiri dulu Oke Sebelum kita memimpin Sebelum kita memimpin orang lain Ataupun teman-teman kita Kita harus bisa mimpin Mimpin diri sendiri terlebih dahulu Melalui apa sih Sifat profil Pancasila tadi Penting banget itu Penting banget ya Jadi Terus menumbuhkan rasa Curiousity Terus Merasa House Akan knowledge Ilmu pengetahuan Insight Baru Terbuka Dan yang pasti Tetap Rendah diri ya Harus banget Bisa Memasukkan itu Maksudnya Insight-insight Yang dimiliki Bisa disebarkan Ke lingkungan sekitarnya Nah Buat Sobat SMP Yang ada di rumah Yang mungkin sekarang lagi Menyimak Obrolan kita Yang seru ini Ini kira-kira Ada pesan apa sih Sebagai Kader kesehatan remaja Silahkan Oke Buat teman-teman Yang ada di Mungkin menonton video ini Apa kabar semuanya Mungkin harus Tetap dalam kondisi sehat Dan juga Kalian harus tahu Betapa pentingnya Gizi bagi kesehatan kita Karena jika Gizi kita kurang Badan kita tidak akan sehat Dan fit Dan jika badan kita Tidak sehat dan fit Maka kita tidak bisa Menerapkan profil-profil Pelajar Pancasila Yang dimana Profil pelajar-pelajar Pancasila itu Harus melekat Di diri kita Sebagai pelajar Di Indonesia Khususnya Dan juga Kita harus Mementingkan kesehatan kita Jadi Untuk teman-teman semua Jangan lupa Untuk mengatur Pulau makan Dan juga Menerapkan Profil-profil Pancasila Dalam kehidupannya Sehari-hari Oke Nah sekarang Daniel nih Berkenaan dengan Isu Gizi Dan juga Pentingnya Untuk bisa terus Menyokong kegiatan Pemuda Atau pelajar Pancasila Silahkan Oke Halo semua Untuk Sobat-sobat SMP nih Untuk Mewujudkan Karakter profil Pancasila tadi Jangan lupa Kita harus mencukupi Kebutuhan Gizi kita Terlebih dahulu Supaya apa Supaya Keenam profil Pancasila itu Dapat terwujud Jadi Seperti yang tadi Ada bernara kritis Ada Kreatif Ada mandiri Ada gotong royong Berkebinekaan global Dan juga bertaklok Pada Tuhan yang maesah Jika Apa Isu Gizi kita Cukupi nih Kak Vika Kita bisa bernara kritis Gitu loh Kita bisa berpikir panjang Seperti itu Jadi Untuk kalian semua Yang ada Di rumah mungkin Kayak Atau ada yang dimana Walaupun Kalian berada Cukupi Gizi kalian Seperti itu Penting nih Sobat SMP ya Buat mencukupi Kebutuhan Gizi kita Untuk tahu Untuk kenal Apa aja sih Asupan yang kita makan Apa aja yang masuk Dalam tubuh kita Sekaligus Kegiatan apa aja sih Yang mungkin bisa Kita lakukan Untuk tetap Menjaga tubuh Dan juga pikiran Yang sehat Oke Nah Sobat SMP Itu tadi mungkin Obrolan kita ya Bersama dengan Artika Dan juga Daniel Tentang betapa pentingnya Kita untuk bisa Tetap menjaga Ketercukupan Gizi Untuk menjadi Pribadi Pelajar Yang punya ketahanan Dan juga Berkarakter Pancasila So tetap Tonton terus Tetap saksikan terus Episode-episode Selanjutnya Dari Podcast Dialog Sobat SMP Karena tentunya Masih akan ada Tema-tema menarik lainnya Saya Fika Ramadani Pamit undur diri Podcast Dialog Sobat SMP Halo Sobat SMP Untuk terus meningkatkan Pelayanan publikasi Direkturat Sekolah Menengah Pertama Telah melakukan berbagai upaya Seperti dengan memanfaatkan Platform-platform digital Langkah ini diambil mengingat Kini Indonesia sudah memasuki Era industri 4.0 Direkturat Sekolah Menengah Pertama Mencoba hadir di berbagai media digital yang ada Hingga saat ini Direkturat Sekolah Menengah Pertama Sudah merambah di situs web Instagram Facebook Dan juga Youtube Direkturat Sekolah Menengah Pertama Memiliki situs web resmi Yang dapat diakses di www.ditsmp.candikbud.go.id Di dalamnya Sobat SMP bisa menemukan Informasi-informasi Seputar program Direkturat Kebijakan Kementerian Berita Pendidikan Hingga artikel-artikel ringan yang edukatif Tak hanya informasi Kalian juga disuguhkan dengan berbagai modul Dan panduan yang bisa diunduh secara gratis Di situs resmi Direkturat Sekolah Menengah Pertama Instagram menjadi salah satu media sosial Dengan popularitas tinggi di kalangan remaja hingga dewasa Inilah yang menjadikan Direkturat SMP berfokus pada media sosial yang satu ini Sobat SMP dapat mengunjungi akun Instagram kami di www.ditsmp.candikbud Setiap harinya kami terus mengunggah berbagai informasi serta konten-konten menarik Yang bisa kalian temui di Instagram Direkturat SMP Mulai dari berita Direkturat, informasi pendidikan, info grafis edukatif, dan juga quiz-quiz yang seru yang dapat Sobat SMP ikuti Bagi kalian yang tidak memiliki Instagram Direkturat Sekolah Menengah Pertama juga hadir di media sosial Facebook Dengan nama halaman Direkturat SMP Kemdikbud Informasi di situs web dan Instagram tentunya terdapat di Facebook Jadi kalian tidak perlu khawatir ketinggalan informasi ya Tak lengkap rasanya jika tidak hadir di platform audiovisual terbesar di dunia Yakni Youtube Kami mencoba membagikan informasi dalam bentuk audiovisual Yang diunggah di akun Youtube dengan nama Direkturat SMP Salah satu program andalan kami di platform ini adalah senior atau podcast Yang bertajuk Dialog Sobat SMP Dengan tagline Bincang Edukasi Berbagi Informasi Acara senior ini akan membicarakan hal-hal seputar pendidikan secara komprehensif Dan mendalam bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya Namun tenang, senior ini tidak akan membosankan kok Dialog Sobat SMP dikemas sedemikian mungkin Sehingga pembawaannya menarik dan informatif Tak hanya senior, Direkturat Sekolah Menengah Pertama juga mempunyai acara webinar yang akan ditayangkan di kanal Youtube Direkturat SMP Ada banyak webinar dengan tema-tema menarik yang telah diunggah di kanal Youtube kami Jadi, bagi kalian yang belum sempat mengikuti webinar Masih bisa menonton tayangan ulangnya Selain senior dan webinar Terdapat pula video-video tutorial seperti pengoperasian dan perawatan bantuan TIK yang kami berikan Video panduan seputar penilaian Serta berbagai video grafis menarik terkait pendidikan Wah, lengkap banget ya Jadi tunggu apa lagi? Mari ikuti dan berlangganan setiap media sosial kami Untuk selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate Seputar pendidikan Kami tunggu kalian di media sosial ya Sobat SMP Terima kasih telah menonton!